selamat menikmati saya bu ya teman-teman sebelum belajar marilah kita membaca doa berdoa dimulai berdoa selesai nah yang selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya Risma Nurmaning Aziza hadir ibu Nuril Aini hadir ibu Adelia Alviana hadir ibu Adel mana mukanya? coba on cam dulu bagaimana kalian sudah siap? belajar? siap ibu nah biar lebih semangat kita tepuk semangat dulu ya yuk mulai tepuk semangat semangat sekali lagi ya tepuk semangat se-ma-ngat se-ma-ngat nah pada materi pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan bentuk benda dari yang padat ke cair cair ke gas dan gas ke padat kita review sebentar ya nah ibu mau tanya ke kalian contoh dari benda padat ke cair itu contohnya apa? es batu bu ya es batu dari yang tadinya padat jadi mencair ketika dipanaskan nah pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk benda akibat udara sebentar ya ibu secara layar dulu nah pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi gerak akibat pengaruh udara ada pun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama melalui penjelasan dari guru siswa dapat mengidentifikasi pengaruh udara terhadap gerak benda nah yang kedua melalui bimbingan dari guru siswa dapat membuat suatu karya berdasarkan perubahan energi gerak nah dan yang terakhir setelah siswa membuat suatu karya siswa mampu menguji karya yang telah dibuat dan siswa akan lebih paham tentang pengaruh udara terhadap gerak benda nah langsung saja ya kita bahas gerak benda akibat udara gerak sebuah benda dapat dipengaruhi oleh udara udara bisa bergerak nah gerakan udara akan menimbulkan tekanan tekanan udara bisa menyebabkan suatu benda akan bergerak nah udara yang bergerak itu disebut apa? ada yang tahu nggak udara yang bergerak disebut apa? angin ya bener angin bentar ya nah apa sih angin itu? angin itu yaitu gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara nah apa saja sih contoh mainan-mainan yang berhubungan dengan udara nah disini sudah terlihat ya gambarnya nah disini sudah terlihat ya pada gambar ada yang tahu nggak gambar yang pertama yang ini gambar apa? gambar roket bu iya roket yang terbuat dari kertas kertas terus gambar yang kedua pesawat pesawatan iya pesawat kertas terus yang ketiga baling-baling bu iya ini baling-baling terbuat dari pergambia bu dari apa Adel? kertas bu iya kertas nah yang terakhir ini apa? terjun payung iya terjun payung atau parasut nah kita bahas ya satu persatu nah yang pertama yaitu ada roket kertas roket melesat ke udara dengan menyemburkan gas pembakaran bahan bakarnya nah udara yang menghembus itu mengakibatkan roket akan terdorong ke depan dan naik nah semakin kuat udara berhembus keluar dari balon maka semakin cepat pula roket-roketan akan meluncur lalu yang kedua ada pesawat kertas nah sayap pada pesawat yang lebar akan menyebabkan hambatan udara menjadi lebih besar bagian bagian depan pesawat dibuat runcing untuk menghindari gesekan udara permukaan sayap pesawat yang mendukung yang melengkung akan membuat pesawat membumbung tinggi nah dari pesawat ini itu bergerak karena bantuan dari udara ya lalu yang ketiga yaitu ada baling-baling kertas nah pada baling-baling kertas ini baling-baling akan berputar dan meniup udara ke bawah seperti kipas angin gerakan itu akan mengangkat baling-baling kemudian lepas dari tongkatnya baling-baling dapat dimiringkan untuk membuat gerakan helikopter dan dapat terbang ke depan maupun ke belakang nah yang keempat yaitu ada parasut nah kalian udah pernah naik parasut belum? belum bu belum pernah tadi pernah lihat kan pernah di pipi iya parasut ini bergerak terbang karena bantuan udara nah udara-udara yang terkumpul di bawah parasut yang mengembang akan memberikan tekanan ke atas sehingga akan memperkecil kecepatan orang yang sedang terjun nah dengan menggunakan parasut kecepatan jatuh orang yang terjun dapat dikurangi sehingga dapat mendarat dengan selamat nah pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba membuat pesawat kertas ya kalian tolong siapin satu kertas sudah ibu sudah ayo diangkat kertasnya sudah terlihat Nuril sudah Tisma coba angkat kertasnya sudah ibu Adel mana nih Adel Adel nah iya sudah semua ya nih sebelum kita membuat mari kita simak video yang ibu share terlebih dahulu sudah terlihat videonya sudah ibu ya untuk selanjutnya mari kita praktekkan ya ikuti langkah-langkah dari ibu nih ibu punya kertas origami kalian coba angkat kertasnya sudah nah langkah yang pertama yaitu kalian kan lipat kertas menjadi dua seperti ini sudah sudah nah yang selanjutnya yaitu buat kan sudah terbagi dua lipat menjadi bentuk segitiga segitiga siku-siku ya seperti ini begitu pun sebaliknya begitu pun yang satunya ya seperti ini coba tunjukin sudah sudah nah sekarang ujung ini kita lipat sampai sini hingga jadi seperti ini sudah selanjutnya buka tutup lagi lipat bagian ini di ujung segitiga yang tadi seperti ini yang satunya juga hingga jadi seperti ini ya pinter Nuril sudah Risma coba tunjukin kertasnya sudah Adel Adel mana ibu gak ada sinyal ibu gangguan sinyal ya yaudah ikutin ibu ya udah ibu kita bagi dua kan tadi gini sekarang lipat nah yang selanjutnya lipat lipat lagi hingga seperti ini kita lipat dua-duanya ya sudah jadi seperti ini sudah lalu selesai coba tunjukin kan pesawatnya ya jadi pesawat ini bisa terbang karena karena apa coba ada angin ada angin iya bener ada sayapnya ada sayapnya nah pesawat ini bisa terbang karena adanya pengaruh udara angin ya nah sampai sini ada yang mau ditanyain lagi enggak seputar materi pelajaran yang ibu tadi jelaskan tidak ada enggak bu enggak ada oke cukup ya nah disini ibu punya tugas kelompok untuk kalian ibu bagi ya kelompoknya yang pertama yaitu ada Nuril sama Cila yang kelompok dua ada Risma ada Nita nah buat yang kelompok tiga ada Adel sama Sakura nah dalam pembuatan tugas kelompok ini kelompok pertama yaitu membuat roket kertas yang kedua baling-baling kertas kelompok tiga parasut nah buat semenarik mungkin alat dan bahan yang digunakan apa saja lalu kalian tulis hasil percobaannya ada yang mau ditanyain enggak tentang tugas kelompok ibu itu kertasnya boleh bebas apa ditentuin dari ibu apanya kertas buat bikin roket-roketan kertas buat semenarik mungkin terserah kalian mau pakai alat dan bahan apa saja nanti kalian tulis iya Adel apa bikinnya yang banyak boleh enggak bu boleh nanti kalian foto ya hasil percobaannya nah oh iya untuk tugas ini dikumpulinnya minggu depan pas pelajaran kita lagi oke iya ibu nah sekarang ibu akan bertanya kepada kalian kita ulas materinya ya mainan apa saja yang dapat bergerak karena bantuan dari pengaruh udara ada yang bisa nyebutin ulang saya ibu ada pesawat-pesawatan terus baling-baling roket sama parasut tepuk tangan untuk Nuril nah nanti untuk tugas yang tadi ibu akan menjelaskan lebih dalam di WA ya kalau ada yang mau ditanyain lewat WA aja ya ada yang mau bertanya cukup cukup ibu baiklah kita tutup pembelajaran kali ini siapa yang mau mimpin doa ibu ibu iya boleh teman-teman selesai yang belajar mari kita berdoa berdoa dimulai berdoa selesai nah cukup sekian dari ibu kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu terima kasih ibu